Intro Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi IPS interaksi sosial Apa itu interaksi sosial? Ayo kita ikuti pelajaran kali ini Intro Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki gregariousness yakni naluri untuk hidup dengan orang lain Ia bertemu dengan orang lain secara kelompok kemudian mereka berbicara, bekerjasama dalam upaya mencapai tujuan Kegiatan itulah yang disebut dengan proses interaksi sosial Intro Untuk lebih mengetahui makna interaksi lebih jauh Perhatikan contoh gambar berikut Gambar nomor 1 Ada siswa yang sedang bersalaman dengan siswa lainnya Ini menunjukkan interaksi individu dengan individu Sedangkan gambar nomor 2 Seorang guru yang sedang mengajar di kelas Ini menunjukkan adanya interaksi individu dengan kelompok Sedangkan gambar ketiga Para siswa yang sedang bersalaman dengan para guru Ini adalah interaksi kelompok dengan kelompok Sehingga kesimpulan dari interaksi sosial itu adalah Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok Dengan demikian pengertian dari interaksi sosial adalah Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok Jadi, makna disini adalah Yang penting adalah adanya Timbal balik antara satu dengan yang lain Jika yang satu meminta tolong, maka yang lain juga membantu Jika yang satu berbicara, yang lain mendengarkan Ya, demikian anak-anak pembahasan kita kali ini tentang interaksi sosial Jangan lupa ya, terus belajar Jaga kesehatan kalian Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton